Intro Petualangan kali ini kita akan menuju salah satu pantai tersembunyi di Nusa Tenggara Barat Tepatnya di Lombok dan camping membuat tenda di atas pasir berwarna pink Menikmati indahnya alam sambil memancing di pinggir tebing Dan berburu ikan dengan spare pissing di malam dan di pagi hari Dengan hasil yang ada, kami memasak serta membakar hasil buruan Menyajikan hidangan yang lezat untuk kami makan bersama di pinggir pantai Bergabunglah dengan petualangan ini dan mari kita mulai Perjalanan Odewe Trip Yuk, bismillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Gimana kabar-kabar semua? Semoga kita semua sehat selalu ya Murah rezeki dan semua niat baiknya dimudahkan Sama Allah SWT Dan seperti teman-teman lihat Sekarang kita sudah sampai di lokasi spot kita Yaitu di pantai Segui namanya teman-teman Ini pantai yang keren sekali teman-teman Pasirnya lembut Bersih dan airnya benar-benar Clear sekali Seperti kristal teman-teman Dan segini bagusnya pantai ini Tempatnya itu sepi banget teman-teman Jadi pantai ini selendek indah Kalau kita mau ke sini seperti pantai privasi gitu Memang sih pengunjungnya ada teman-teman Pantai ini Tapi pengunjungnya ya itu Tuh gugok Kurang lebih tinggal satu jam lagi ya Kita bakal spare fishing next Spare fishing malam teman-teman Semoga ada hasil untuk kita masak Bakar di pantai yang indah dan sepi ini teman-teman Yuk mantap Pandengin terus jangan lupa subscribe Tuh gugok Kita disambut sama nyanyian rindunya Selamat datang bilangnya tuh Kalau diartikan Barang-barang kita perlengkapan spare fishing ada di ujung Kita balik Sholat Dan habis itu kita nyebur untuk mencari ikan-ikan Spare fishing malam pun dimulai Tuh bulannya lagi cerah Kemungkinan besar Seperti ikan cumi Sotong Biasanya naik Jika lagi bulan terang Dan ya Bismillahirrahmanirrahim Semoga ada hasil Baru menyelam Disambut dengan ikan buntal yang lucu Kurang lebih 30 meter dari pinggir pantai Jarak yang tidak jauh dan tidak terlalu dalam Hanya 4 meteran Saya mulai menyelam dan melihat ikan jakas di bawah karang Langsung saja saya tembak dan Alhamdulillah kena Saya menyelam lagi Mengecek lubang-lubang karang mencari ikan Dan terlihat satu jenis ikan baronang Berkamuplase di pasir Samping karang besar di depan saya Berhati-hatilah dengan ikan jenis ini teman-teman Jangan sampai tertusuk sirip tajamnya Karena itu sakit sekali Saya pernah merasakan lebih dari 3 kalian Melihat belut laut atau morai dengan ses yang lumayan Bersembunyi di lubang Mencoba menyelam untuk mendekati Lalu menembaknya Alhamdulillah kena Setelah target kena Saya kehabisan nafas Dan kembali ke dasar untuk mengambil nafas Dan menyelam lagi Dan ternyata lepas Namun disini syukur saja Morainya tetap berada di tempat yang sama teman-teman Saya pun mencoba lagi menembaknya Di bagian dekat kepala Dan alhamdulillah dapat Alhamdulillah teman-teman Kita dapat morai Saiznya lumayan Dan mungkin kita ke pinggir dulu Untuk mematikan morai Ini juga karena susah sekali martin Terima kasih Oke teman-teman Ini Sepiru Ang Azhar Alhamdulillah dapat Sotong Luar biasa Yuh Mantap Lumayan Lumayan Saiznya Uh Besar banget Ini Sotongnya Saiznya Besar banget Oke teman-teman Ini hasil Kawan Inspiro Kita Master Burhan Next Spirpising Dapat Sotong Lumayan 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 kecil Lumayan kecil Beratnya teman-teman 1,7 Sekitar 1,7 Hampir 2 kilo Si perut morainya Kita buang saja Dan kita bersinikan Morainya Selamat menikmati Bismillah Bismillah Bubunya Nak Kauan teman-teman Sudah Hot Merasa Mantap Selamat makan Suasana pagi Di pantai Segui Mengambil air wudu Sholat Dan menikmati sunrise Dengan segelas kopi Terima kasih telah menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat pagi teman-teman Pantai yang luar biasa Masya Allah Indah sekali teman-teman Pasirnya kayak keliatan pink gitu teman-teman Dan ya sebentar lagi Tinggal 30 menit Kita bakal spare piecing pagi Kita coba spot-spot sekitar ya Untuk kita masak, bakar Untuk nanti siang Dan sebelum itu kita akan menikmati Segelas cangkir kopi hangat Dan duduk santai Menggunakan kursi lipat baru kita teman-teman Nih modelnya bagus sekali teman-teman Elegan, praktis, minimalis Dan ringkas gitu Enak dibawa kemana-mana Mungkin ada teman-teman tanya Bang beli di mana kursinya kok keren sekali Jadi kursi ini adalah produk dari Goto Living Merupakan official store seluruh marketplace Mulai dari Shopee, Tokopedia, BliBli, Zalora, TikTok Shop, dan Lazada Untuk kursi ini material yang digunakan yaitu steel, modern, dan export Ukurannya 43 x 55 x 62 cm Kapasitas beban kurang lebih 150 kg Variasi warnanya ada black dan khaki Atau hitam dan krim teman-teman Kursi ini juga memilih rangka yang kuat Mampu menahan beban yang berat yang sangat baik teman-teman Desain dengan bentuk minimalis yang estetik Dengan produk yang ringkas dan bobot yang ringan Sehingga memudahkan untuk dibawa-bawa Tidak hanya itu, kursi lipat ini juga Selain cocok digunakan di luar ruangan Tapi cocok juga untuk di dalam ruangan Jika teman-teman minat, cara pembelian Atau cek alat-alat cam lainnya Bisa kunjungi toko Goto Living di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, BliBli, Zalora, TikTok Shop, dan Lazada Teman-teman bisa ketik, cari Goto Aloha Folding Chair Dan lanjutkan di proses pembayaran Setiap camping mungkin bakal kita bawa Mantap Kita disapa sama pemilik bud Sudah ngopi ya, Mak? Itu artinya, ayo kopi, Bapak Bapak, bahasa sasaknya itu, Mak Sebelum speedpacing pagi Di sini saya mencoba memancing Sambil eksplor spot tersembunyi di pantai ini Kita coba spotnya di atas batu itu Tempatnya keren sekali Sekarang kita coba di spot ini Kumpannya kita menggunakan Mino, teman-teman Dan untuk jorannya kita menggunakan Ultralight Untuk reelnya kita menggunakan ukuran yang 2000 lips mungkin ya Ya, kita langsung coba Spot pertama kurang bagus untuk memancing Dikarenakan air laut surut atau dangkal Jadi kami pindah dan mencari spot Yang lebih dalam airnya, teman-teman Tadi kita disana pertama dan sekarang kita pindah Dan beginilah lokasi tempatnya Akhirnya bening sekali ya Karangnya terjaga banget Dan ya, langsung saja kita mancing Kurang lebih 30 menit kita mancing Dan tidak ada hasilnya Dan ya, langsung saja kita balik Kita tidak lama mancing karena ada aktivitas lain Yaitu spare fishing Pulangnya kita, kita ketemu buah, teman-teman Nih Namanya disini berduri Nih, kita coba yang muda, teman-teman Rasanya itu asam-asam gitu, teman-teman Agak-agak pait Belum kita turun Kita makan sarapan dulu Sekedar info GoPro yang saya pakai Penutup baterainya patah Jadi rentan kemasukan air dan rusak Dan disini masalah datang GoPro-nya jatuh Tadi video terakhirnya GoPro-nya saya membuat highlight Di pinggir pantai GoPro-nya jatuh Kita coba untuk mengeluarkan airnya Dengan cara ya seperti ini Menaruhnya di dalam beras Semoga saja bisa berfungsi Seperti semula ya, teman-teman Untuk kita pakai sekarang Next content Mungkin bakal kita tunggu GoPro-nya untuk di service dulu ya Dan kalau nggak bisa Mungkin content berikutnya Mungkin kita tunggu satu bulan dulu Untuk kita menunggu dana Untuk membeli GoPro lagi, teman-teman Disini saya akan memberikan footage Video spare pissing pagi saya sebelumnya Dimana video ini tidak ada di Youtube Semoga teman-teman suka Dan selamat menikmati Juh, let's go Kita berjalan-teman Kita berjalan-teman Kita berjalan-teman Bye Berkamuplase di tangan Teman-teman Bunik sekali rupanya Satu, dua, tiga Tiga, dua, satu Oke teman-teman Alhamdulillah Masakan kita sudah jadi Sekarang sudah sore Dan waktunya untuk kita makan Bismillah Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perkampungan rumah-rumah warga sekitar dan kapal yang kita pakai kapal nelayan teman-teman itu bahasanya kapal ketingting bisa untuk 8-9 orang dan semoga hari ini lumayan hasilnya bismillah ini kapal kita teman-teman oke mas terdilik calon spero kita ikut mantap 1, 2, 3 1, 2, 3 selamat menikmati huuuh silah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini spot ketiga kita spot terakhir spot pertama dan kedua hasil yang kurang memuaskan kita mencoba spot ketiga yaitu spot terakhir dengan air yang sangat keruh dengan kedalaman 8 meter disini saya melihat berbagai jenis ikan yang saiznya lumayan dan saya pun mulai serius dan semangat untuk menyelam mencari sasaran dan ya semoga saya mendapatkan hasil bismillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati spot ketiga lumayan menikmati alhamdulillah terakhir terakhir selamat menikmati 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 selamat menikmati